Tepat di ulang tahunnya yang ke-24, MNCTV akan mempersembahkan kilau raya MNCTV 24. Yang istimewa, ulang tahun MNCTV nanti juga akan menjadi ajang reuni grup Lawak Patrio. Parto, Akri dan Eko siap mengocok perut pemirsa dengan komedi khas mereka yang dulu berjaya lewat program Laba. Buat ulang tahun MNCTV ini Patrio beruntung karena menjadi bagian dari pengisian acara. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor semaksimal mungkin selama durasi 30 menit. Meski telah vakum beberapa tahun, Eko menegaskan Patrio tidak pernah bubar. Eko bahkan mengungkapkan jika ia bersama dua rekannya Parto dan Akri dapat membagi waktu untuk tampil bersama. Eko mengaku dirinya bersama Parto dan Akri memiliki karakter yang berbeda. Namun, hal itu justru menjadi modal utama untuk saling mengisi ketika menciptakan sebuah karya. Kalau Patrio mau Parto maupun Akri maupun Eko udah gak bisa dihilangin tuh. Artinya udah punya personanya seperti itu. MNCTV mempunyai sejarah tersendiri dalam perjalanan karir Patrio. Eko mengungkapkan harapannya agar MNCTV tidak hanya sekedar menjadi tontonan, namun Kelak juga dapat menjadi tontonan. Kalau saya lihat MNCTV dari punya nilai sejarah tersendiri buat kami. Karena pertama kali tayang itu saya dapat siaran acara waktu itu malam hari. Yang masih notabene masih keriek-keriek gitu lah. Jadi saya tahu banget gitu susah senangnya sama-sama membangunnya gitu ya. MNCTV buat saya bukan hanya sekedar tontonan tetapi juga ada tuntunan karena apa. Di situ jadi rule model untuk menjadi bakat pemilihan dan sebagainya. Dari komedian, dari artis dangdut dan sebagainya. Saya melihat pionirnya adalah MNCTV. Lantaran usia Patrio kini tak lagi muda, Eko mengaku mencoba berpikir out of the box. Eko menunturkan agar dapat mewakili angkatan muda, penampilan Patrio di ulang tahun MNCTV nanti akan menghadirkan bintang tamu artis yang tengah jadi idola. Seperti Julia Perez, Ayu Tingting, dan Nikita Willy. Wah jadi gak sabar nih reunian sama Patrio. Yuk saksikan mereka di Kilau Raya MNCTV 24 besok ya. Terima kasih.